Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih anak-anak bergabung lagi di mata pelajaran Imia Analisis Instrumen bersama Pak Ali Sebelum kita memulai pelajaran Citarari, tolong untuk teman-temannya dipimpin berdoa Silahkan Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Semoga kita dimudahkan untuk pembelajaran hari ini Bagaimana kabarnya anak-anak untuk hari ini? Untuk anak-anakku saya ingatkan Presensi sudah saya share ke WA Group Nanti kalian tinggal mencentang, memberi centang hijau Untuk selanjutnya, Bapak akan memulai pembelajaran Untuk hari ini kita nanti akan belajar Materi aplikasi analisis spektrofotometri UV Vice Untuk selanjutnya saya share screen dulu Spektrofotometri UV Vice di industri itu kegunaannya seperti yang tertera pada gambar Gambar yang atas kiri itu ada gambar garam Di situ ada tulisan berapa kandungan iodium Nah itu bisa ditentukan dengan metode spektrofotometri UV Vice Kenapa di industri Kok memakai analisis spektrofotometri UV Vice Tidak memakai analisis yang klasikal Contohnya seperti grafimetri atau volumetri Kira-kira kenapa anak-anak? Ada yang bisa jawab? Saya Pak Siapa? Esti Iya, silakan Mbak Esti Karena waktunya lebih singkat Pak Iya, betul sekali ya Banyak analisis di industri itu digantikan oleh instrumen Salah satu contohnya spektrofotometri UV Vice Karena dibutuhkan waktu yang cepat Di industri itu dituntut waktu yang cepat Karena dikejar oleh target produksi Kemudian untuk pembelajaran hari ini Tujuannya Disimak baik-baik anak-anak Yang pertama Kalian nanti harus bisa menentukan Panjang gelombang yang digunakan dalam analisis Atau sesuai set yang dianalisis Kalau minggu kemarin kita sebut sebagai panjang gelombang maksimum Dan yang terakhir Nanti kita menentukan kader sampel kalium permangunat Dengan metode spektrofotometri UV Vice Dengan benar Secara keseluruhan itu Prosedur yang kita gunakan Untuk analisis dari awal sampai akhir itu Apa yang perlu kita lakukan Untuk selanjutnya Nanti Bapak akan tayangkan media Video pembelajaran Oke, kalau gitu Bapak langsung putarkan video ya Pengertian spektrofotometri UV Vice Penyerapan sinar di daerah ultraviolet Atau sinar tampak oleh suatu senyawa Sinar UV atau tampak Yang digunakan dalam pengukuran Harus pada daerah panjang gelombang maksimum Untuk zat yang dianalisis Salah satu teknik analisis yang digunakan Untuk menganalisis spektrofotometri UV Vice Yang pertama Kita buat larutan standar Kalium permanganat Untuk kadar 10 ppm Pipet 5 miling Dari larutan induk Kalium permanganat 100 ppm Masukkan ke dalam Labu ukur 50 miling Kemudian Tambahkan aquages Sampai volume 50 miling Atau tanda batas Keluar selamat menikmati jangan lupa sebelum volume tepat 50 ml keringkan leher labu ukur dengan tisu setelah itu tambahkan lagi akuades dengan pipet tetes sampai volume tepat 50 ml kemudian memungkinkan selanjutnya buat untuk kadar yang berbeda perhatikan langkah pengukuran spektrofotometer UV fish berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih Silahkan Saya Pak, Lenny Pada pengukuran absorbensi Barutan standar Saat pengoperasian spektro Ada langkah menu westlight Yang diisi 523 Kenapa kok tidak diisi Dengan panjang gelombang yang lain Misalnya 500 Mungkin ada teman-teman yang bisa Menjawab Saya Pak Namanya Citrari Absin 10 Iya Silahkan Mbak Citrari Karena Itu merupakan langkah Memasukkan panjang gelombang maksimum Saat pengukuran absorbensi Lartan standar dan sampel Seperti itu ya Mbak Lenny Intinya Memasukkan panjang gelombang yang sesuai Dengan set yang dianalisis Atau disebut panjang gelombang maksimum Kira-kira ada yang ditanyakan lagi Saya Pak Namanya Ida Ayu Mau tanya pada pengukuran absorbensi Larutan standar dan sampel Ada langkah number of standard diisi 5 Angka 5 itu maksudnya apa Pak? Mungkin yang disini ada yang bisa menjawab Teman-teman Saya Pak Namanya? Nomor of standard maksudnya jumlah larutan standar Karena jumlah larutan standar ada 5 macam Maka yang dimasukkan angka 5 Berdasarkan pembelajaran kemarin Di alat jumlah larutan standar yang bisa kita pakai minimal 3 Dan maksimal 20 Oh iya Pinter sekali ya Ada lagi yang ingin disampaikan? Saya Pak Namanya? Kita Pada pengukuran absorbensi larutan standar dan sampel Ada langkah number of sampel diisi 1 Seandainya bila dimasukkan angka selain 1 bisa atau tidak Teman-teman ada yang bisa menjawab? Saya Pak Namanya? Mungkin bisa karena number of sampel artinya kan jumlah larutan sampel Jadi disesuaikan jumlah sampel yang akan kita ukur Iya bagus sekali ya Sampai disini sudah paham? Sudah Sudah Nah untuk sekarang silahkan diisi LKPD Untuk panduan penulisan atau pengisian Itu berdasarkan video pembelajaran yang tadi ditanyakan Dan bahan diskusi yang sudah kita diskusikan Jika nanti ada pertanyaan yang belum jelas Atau perlu bantuan Silahkan nanti bisa ditanyakan Nah untuk pengerjaannya boleh nanti kalian kerjasama Tapi jangan lewat GIMAT Melainkan bisa lewat Apa namanya? Whatsapp Video call Silahkan mulai dikerjakan Kita akhiri pengisian LKPD Untuk selanjutnya presentasi LKPD Ada yang bersedia mempresentasikan? Saya Pak Iya namanya? Leni Di situ ada Spektrum asopsi Panjang gelombang maksimumnya berapa Mbak Leni? 490 Iya 490 490 itu didapat dari yang paling? Tinggi Iya paling tinggi Atau puncak pada kurva Sehingga definisi panjang gelombang maksimum apa Mbak Leni? Panjang gelombang yang memiliki nilai absorpensi paling besar Iya Untuk langkah pertama Itu ya dalam kotak Perhatikan langkah penentuan panjang gelombang maksimum kali umpermanganat Apa artinya setat wavelength 400 nanometer Mbak Leni? Panjang awal pengukuran dalam scanning di instrumen Kemudian apa artinya number of sample 1? Memasukkan data jumlah sample Iya jumlah data sample ya karena tadi sampelnya 1 ya Dari presentasi LKPD sudah disampaikan oleh Mbak Leni dan Mbak Neli Bagus sekali ya Kemudian untuk LKPD nya Nana ya silahkan difoto Difoto semua Kemudian dikirim ke Whatsapp group Pak Ali tunggu Silahkan dikirim dari sekali Saya koreksi ya Mbak Leni Oke 5% Disini yang diserah Panjang gelombang maksimum 490 Betul Panjang awal pengukuran ya Panjang akhir pengukuran 523 Pekerjaan dari Mbak Leni Semuanya sudah betul Yang bisa disimpulkan dari pembelajaran sehingga hari ini kira-kira apa? Saya Pak Namanya? Nalurita Oke Mbak Nalurita Ya Nalurita Dewi Silahkan Mbak Nalurita Kesimpulan yang ingin disampaikan dari pembelajaran sehingga hari ini Kesimpulannya adalah Tahapan prosedur analisis spektrofotometer UV-FACE adalah Menentukan panjang gelombang yang sesuai dengan sehingga di analisis Atau panjang gelombang maksimum Kemudian menentukan teknik perhitungan sampel Misal memakai kurva standar dan menghitung kader sampel Bagus sekali kesimpulan yang sudah dibuat ya Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya Kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik Dari awal sampai akhir Sebelum kita tutup Terakhir ya Dipimpin Teman-temannya untuk berdoa Di tempat siap Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih anak-anakku ya Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat Nanti setelah pembelajaran ini Bapak akan bagikan link Ulangan harian Terkait materi yang sudah kita pelajari Yaitu aplikasi analisis spektrofotometer UV-FACE Di Whatsapp group Silahkan anak-anak nanti tinggal dilihat Kemudian langsung dikerjakan Saya beri waktu sampai jam 4 sore Bapak akhiri sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton